Ada yang belum terwikut karena proses sejarah ini. Justru itu yang saya mau melaporkan ke Pak SBI. Tentu cita-cita dengan realita karak-karak yang ada dikit. Semuan kami pimpinan MPR dengan Pak SBI dalam agenda silaturami kebarusan. Dan kunjungan ini nanti akan dilanjutkan dengan kunjungan ke Ibu Megawati, Pak Cokowi, dan terakhir nanti dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Mudah-mudahan nanti setelah dari Pak SBI, tanggal 6 dengan Amir Rais, tanggal 5, ya kita berharap nanti dengan Pak Presiden Jokowi, lalu dengan Ibu Megawati, dan kemudian terakhir nanti dengan Pak Prabowo. Nah, hal-hal penting yang tadi kami bicarakan adalah yang pertama, bahwa Pak SBI berpandangan amendement itu atas nungan dasar bukanlah hal yang tabu. Beliau sependapat dengan pentingnya kita bangsa ini memiliki roadmap bintang pengarah program pembangunan jangka panjang berkesinambungan, namun tetap selaras dengan visi-misi presiden yang berjalan. Artinya, visi-misi presiden itu sejalan dengan visi bangsa yang nanti ada dalam PPHN yang mengujantahan sebagai cerminan daripada pembukaan unang-unang dasar yang mencerminkan tentang jaminan negara daripada kesejahteraan rakyatnya terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan kemiskinan. Nah, lebih dari itu juga tadi Pak Sarif Hasan menyampaikan tentang rencana MPR untuk melakukan revisi tata tertib, di mana ini menyangkut tentang tata cara pengambilan sumpah dan pelantikan presiden yang kita akan upayakan sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang dasar kita. Karena selama ini kita belum melaksanakannya secara konsekuen. Kemudian juga tadi disinggung tentang sistem presensial yang harus terus kita jaga, jangan sampai terjebak kepada sistem oligarki, apalagi oligarki itu nanti berkolaborasi dengan klip, apa tadi? Kliptokrasi. Plutokrasi, ya. Kemudian termasuk juga Pak Sarif Hasan menyampaikan tentang pentingnya setiap pergantian kepemimpinan bangsa atau pergantian presiden dan kepresiden dilakukan semacam lepas sambut seperti yang dicontohkan oleh Pak SBY ketika melakukan lepas sambut kepada Pak Presiden Jokowi di Istana 10 tahun yang lalu. Kemudian kita sudah berkeliling dengan beberapa penekanan dan masukan-masukan terakhir dari Pak SBY tadi. Pak Budiono menekankan lebih pada sisi ekonomi yang nanti kita sudah susun. Kemudian Pak JK lebih pada penekanan, penegakan, dan kepastian hukum dan tumpang tindih hukum yang selama ini masih ada. Dan Pak SBY tadi menyampaikan pandangan-pandangan politik beliau dengan latar belakang militer dan pandangan-pandangan tentang pertahanan dan keamanan termasuk juga masalah-masalah konstitusi. Jadi nanti semua masukan-masukan ini akan kita susun sebagai bentuk komendasi kepada pimpinan MPR yang akan datang maupun kepada pemerintahan yang akan datang. Jadi itu kira-kira yang tadi kita diskusikan bersama Pak SBY. Barangkali nanti Pak Sari Basan mau menyampaikan tambahan atau Pak Basara. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita tidak singgung karena dalam pandangan kami itu sudah selesai dengan pertemuan Pak Jasa Agung dengan Kapolri kemarin di istana. Tinggal masing-masing kedua pimpinan ini menyelesaikannya di bawah. Dari pandangan Pak SBY tadi terkait dengan pandangan beliau pengalaman sebagai presiden 10 tahun tentunya lebih menekankan pada pemerintahan yang tenang pemerintahan yang adem pemerintahan yang tanpa ada kegaduhan-kegaduhan yang berarti. Beliau juga tadi menyoroti tentang pilkada dimana beliau mengharapkan pemilihan langsung itu yang beliau rasakan sendiri kemarin melalui perjalanan di berapa kabupaten? 8 bulan kabupaten ada good news, ada bad news. Ya good newsnya bahwa kesadaran rakyat kita berpolitik sudah semakin dewasa tidak lagi mempersoalkan tentang ras, etnis, apalagi agama ya secara ideologi tidak lagi dipertentangan soal itu tapi bad newsnya adalah ya tadi itu pemilu berbiaya tinggi ini yang beliau mendorong supaya kita melakukan kajian yang mendalam tentang sistem pemilihan umum langsung ini apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya itu kita dipinta untuk melakukan mengkaji kembali termasuk juga pemilihan umum di legislatifnya intinya bahwa apa yang kita bicarakan itu tidak akan mengganggu apa yang sudah menjadi keputusan dan ketetapan KPU tidak ada lagi yang bisa membatalkan hasil pilpres yang sudah ditetapkan oleh KPU kemarin pertapannya yang kita lakukan hanyalah menguatkan dan menyesuaikan agar sesuai dengan bunyi undang-undang dasar kita yaitu dengan keluarnya TAP dengan keputusan TAP MPR atas penetapan meresmikan penetapan itu yang sifatnya basic administratif dan mekanisme pengambilan sumpah dan pelantikan karena bunyi undang-undang dasar kita adalah MPR melantik kita akan bicarakan nanti di sidang paripurna masa akhir jabatan kita sekaligus juga perubahan tentang taktipnya disitu pada bulan September nah tapi sebelumnya ini kita bahas nanti di rapat gabungan fraksi-fraksi dan DPD di MPR pada bulan Agustus ya ya awal Juni ya awal Juni kalau di agenda saya 31 tapi kita lihat perkembangan yang pasti awal Juni harus sudah terjadi rapat gabungan ya sebetulnya bukan suriapalohnya saja tapi pimpinan partai politik pimpinan organisasi keagamaan pimpinan tokoh-tokoh masyarakat tapi itu di rons keduanya kita sekarang berkeling kepada mantan-mantan presiden dan wakil presiden plus mantan ketua MPR Pak Amin Rais baru nanti kita akan kunjungi pada pimpinan-pimpinan partai politik termasuk ketemu saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati